Buat kalian yang punya dana terbatas tapi ingin HP dengan spek ganas, saya saranin beli HP bekas keluaran agak lawas karena harganya pasti jauh lebih murah dengan spek yang lumayan puas. Dan di video sebelumnya saya sudah kasih dua tips untuk membeli HP bekas di online, yaitu di toko oranye, toko icu dan sebagainya. Itu yang pertama kalian harus banyak pertanyaan, contohnya bisa ada garansinya atau tidak, barangnya kalau tidak cocok bisa dikembalikan atau tidak dan sebagainya. Dan yang kedua itu, jika barangnya sudah datang, kalian jangan buru-buru pencet tombol verifikasi. Kalian cek dulu barangnya itu oke atau tidak, ya itu saja. Selamat datang di channel video NJT dan inilah rekomendasi HP 1 jutaan buat kalian yang masih worth it di tahun ini. Selamat menonton, dan simak sampai habis ya. Ya di dalam khusus. Eh jangan lupa subscribe dulu coy. Yang pertama ada Honor 8X. Pertama rilis, HP ini dibanderol dengan harga 3 jutaan. Tapi sekarang kalian bisa mendapatkannya di harga 1 jutaan. Tentunya, spek yang ditawarkan masih oke di tahun ini. Untuk masalah desainnya, masih bisa bersaing dong. Ngomong-ngomong, jika kalian berminat bisa cek link di deskripsi ya. Kedua ada Honor 10 Lite. Adik dari Honor 8X ini, memiliki jeroan yang mirip-mirip dengan si kakaknya. Yaitu memakai Kirin 710 dengan fabrikasi 12nm. Bedanya, si Honor 10 Lite ini, memiliki layar yang lebih kecil, baterai yang lebih kecil, dan internal yang lebih kecil. Tapi untuk masalah desain, masih bisa bersaing dengan yang lainnya. Dan seperti biasa, link di deskripsi. Ketiga, ada Asus Handphone Max Pro M2. Memiliki kelebihan di sektor kamera, menjadikan Max Pro M2 ini jadi primadona di masanya. Apalagi, dibekali dengan chipset Snapdragon 660. Game-game berat pun masih bisa dilipas oleh dia. Oke gak tuh? Jika kalian berminat, bisa cek di deskripsi. Yang keempat dari brand Xiaomi, yaitu Mi 8 Lite. Dibekali dengan chipset Snapdragon 660. Untuk bermain PUBG ataupun game-game berat, pasti bisa dilipas sama dia. Dan keugulannya lagi, hape ini sudah menggunakan USB Type-C. Yaudah modern dikit lah. Dan link pembelian ada di deskripsi. Yang kelima ada Huawei Nova 3i. Untuk masalah jeruan ini, hampir mirip sama Honor 8X dan Honor 10 Lite. Karena masih satu keluarga. Sama-sama memakai chipset Kirin 710 dengan fabrikasi 12nm. Ya, untuk masalah performa, jangan ditanya dan jangan diragukan. Apalagi fiturnya yang lengkap. Link di deskripsi. Dan yang terakhir ada Redmi Note 7. Redmi Note 7 ini memiliki keunggulan di sektor kameranya. Memiliki resolusi kamera mencapai 48MP. Menjadikan hape ini jadi viral di masanya. Gak cuma viral. Masalah performanya juga masih oke untuk saat ini. Dan terakhir link di deskripsi ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.